Intro Natali Holzer mengaku tidak kecewa meski Sule tak datang di acara ulang tahun azab. Kedatangan Sule diwakilkan oleh Putri Delina yang hadir di acara ulang tahun azab. Intro Diketahui saat itu Sule sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Dikutip dari kanal Youtube Was-Was, Natali Holzer tidak kecewa mengetahui Sule tidak dapat hadir di acara ulang tahun tersebut. Natali pun tidak mempermasalahkan jika Sule tidak dapat hadir. Hal yang terpenting bagi Natali adalah doa. Lebih lanjut Natali menyampaikan alasan Sule tidak bisa hadir dalam acara ulang tahun azab hingga diwakilkan oleh Putri Delina. Kendati demikian Natali tetap merasa bahagia dan bersyukur melihat anaknya yang kini sudah genap berusia satu tahun. Azab melahir pada 11 Desember 2022. Natali bersyukur dan senang bisa menjadi ibu baru. Sebelumnya Natali dan Putri sempat saling berkonflik. Beberapa waktu lalu Putri sempat dituding sebagai biang kehancuran rumah tangga Natali dan Sule. Kini dalam acara ulang tahun azab, Natali dan Putri tampil harmonis dan terlihat akur. Terlihat dalam unggahan Instagram story at Natali Holzer, Putri hadir merayakan ulang tahun azab. Putri juga ikut menyanyikan lagu ulang tahun untuk azab. Azab pun sempat mencium pipi Putri. Keduanya nampak akrab seperti tidak ada masalah. Dalam postingan Instagram at Putri Delina, ia juga mengunggah foto bertiga bersama Natali dan Azab. Voto tersebut menunjukkan Natali dan Putri terlihat akur dan sangat harmonis. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.co. Terima kasih telah menonton!